Piala Dunia U17 2023 tinggal menghitung hari jelang penyelenggaraan. Direktur Teknik PSSI, Indras Yafri, mengklaim Timnas Indonesia U17 tak punya lagi rencana uji coba internasional. Timnas Indonesia U17 baru menuntaskan pemusatan latihan yang berlangsung di Jerman selama satu bulan setengah. Selama di sana, Timnas U17 melakoni laga uji coba melawan klub lokal. Menurut Indras Yafri, Timnas U17 kini fokus pemulihan dan simulasi turnamen. Meskipun sudah ada beberapa tim peserta Piala Dunia U17 2023 yang tiba di Indonesia dan mencari lawan uji coba. Ada beberapa negara sudah masuk ke Indonesia, ada Kanada dan Meksiko. Mereka mungkin mencari lawan uji coba, namun tim pelatih dan Coach Frank menilai Timnas Indonesia U17 masuk ke masa untuk tidak uji coba, kata Indras Yafri. Meskipun tidak memiliki rencana uji coba internasional, namun Indras Yafri menyebut, Timnas Indonesia U17 bisa saja melakukan uji tanding melawan klub lokal. Namun, pengecualiannya adalah tim yang levelnya di bawah skuad Asuhan Indras Yafri. Timnas Indonesia U17 akan melanjutkan pemusatan latihan di Jakarta sampai awal November 2023. Setelah itu, pasukan Bima Sakti langsung bertolak ke Surabaya untuk menggelar persiapan akhir jelang, Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 akan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya selama Piala Dunia U17 2023. Pasukan Bima Sakti tergabung di Grup A bersama Maroko, Ecuador dan Panam Piala Dunia U17 2023 akan bergulir dalam dua pekan. Timnas Indonesia U17 akan fokus pemulihan kondisi fisik pemain setelah kembali ke Indonesia dari pemusatan latihan di Jerman. Timnas Indonesia U17 Sebelumnya melakukan pemusatan latihan di Jerman selama sebulan lebih, para pemain digembleng latihan persiapan Piala Dunia U17 2023 hingga melakoni tujuh laga uji coba. Saya berharap pemain bisa cepat adaptasi lagi dengan kondisi cuaca di Indonesia. Pemain juga bisa menjaga kondisi kesehatannya apalagi waktu sudah makin mepet. Nanti ada beberapa hari kita di Jakarta sebelum pindah ke Surabaya, kata Bima Sakti.